Halo teman-teman, kali ini saya cerita tentang pengalaman. Pengalaman? Pengalaman saya merokok saat usia 17-an. Saat itu saya kelas 2 SMU. Kemudian banyak yang terjadi di sana. Sehingga entah, kenapa kesimpulannya saya menjadi berokok. Bisa ikut teman karena hampir semua teman saya adalah berokok. Kemudian mungkin di rumah ada sesuatu. Itu alasan klasik ya. Sehingga saya jadi berokok, itu adalah kesimpulan yang sangat konyol. Maksudnya keputusan saya untuk merokok karena ada sesuatu yang tidak benar. Itu salah. Tidak logis juga. Ngapain bermasalah dengan seseorang kemudian menjadi berokok. Oke, salah juga dong. Anyway, ceritanya bukan tentang sebabnya merokok. Tapi apa yang saya lakukan ketika merokok itu. Oke, saya merokoknya sepanjang waktunya itu hanya sekitar 1 bulan. Tetapi intensif. Sangat intensif sekali merokok saya. Jadi, saya mencoba berbagai macam merokok. Kemudian, dan berbagai cara merokok. Dari mulai tangan, 2 langan, 2 rokok. Sampai dari hidung. Satu hidung dan 2 hidung masuk. Parah sekali. Ya, karena secara logika. Ngapain ketika merokok? Logikanya di jalan lagi. Merokok itu adalah memasukkan asap tembakau. Asap pembakaran tembakau ke paru-paru. Kenapa tidak lewat hidung saja sekalian? Nah, itu yang saya lakukan. Sehingga tanpa melalui lidah, tapi langsung melalui hidung. Bisa masuk ke paru-paru. Dan juga ada filternya, bulu hidung. Jadi, itu. Dari berbagai cara sampai yang paling ekstrim gitu ya. Kemudian, itu tentang perokoknya. Ada lagi sisi lain yang ekstrim yaitu. Karena saya ekstrim sekali. Jadi, kebiasaan berikutnya adalah saya merokok. Itu mulainya sekitar malam. Jadi, malam. Atau sore kadang. Dan itu non-stop. Jadi, sampai saya tidur. Sehingga rokok habis, nyalakan lagi. Rok habis, nyalakan lagi satu petang. Dua petang habis, nyalakan dua petang langsung. Ke hidung semua. Saking intensifnya seperti itu. Sehingga sering sekali kalau malam-malam itu mabuk, rokok. Jadi, mabuk karena rokok. Jadi, merokok di hidung. Merokok di hidung. Kemudian, sampai ketiduran itu. Entah. Mungkin Tuhan. Mungkin semester juga masih sayang ke saya. Sehingga tidak bakar saya. Ketika jatuh. Jatuh dan langsung mati. Rokoknya. Jatuh langsung mati. Saya merokoknya biasanya di pelataran loteng. Sehingga bisa lihat bintang dan bulan. Saking ekstrimnya seperti itu. Ketika saya bangun dan rokoknya sudah mati itu pusing sekali. Jadi, ketika berdiri ya sudah. Amruk lagi kadang sampai pagi. Jadi, kalau sanggup ke Kasuri ya untung. Kalau enggak ya. Sudah tidur di pelataran loteng. Pingkap dua rumah saya. Sampai pagi. Ketika kelas dua saya mau. Dan rokok yang saya beli. Itu macem-macem. Jadi, dari yang dili itu paling murah. Dalam dili itu yang murah itu rokok putih ya. Mild-mild itu. Kemudian rokok yang tidak ada filternya. Seperti rokok sari toga. Kalau dulu gudang garam. Sudah pernah. Terus bentuk. Kering-terus. Kemudian ada juga yang e-mild yang king. Saya kurang tahu. Saya lupa. Yang ketika rokoknya ditekuk-tekuk. Enggak patah. Bahkan jika bisa dibuat simple. Saya pernah yang seperti itu. Curutu juga pernah. Dan yang terakhir. Karena saya kangen. Saya beli. Kangen. Ini. Rokok kelobot. Bisa aku fokus? Oke. Rokok kelobot. Jadi, ini rokok dari jagung. Saya juga pernah mencoba cerutu. Tapi favorit saya adalah. Rokok yang ini. Kenapa? Manis. Jadi, ahliat. Jadi, preferensi saya tentang perokok juga beda. Jadi, saya merokok itu bukan karena. Mungkin keren juga karena. Sebabnya. Tapi, ketika merokok sendiri itu tujuan saya. Saya kurang punya tujuan. Sehingga. Saya mencari rokok-rokok itu. Juga karena penasaran saja. Ini rokok. Kenapa teman saya suka sekali. Jadi, seperti Jisamsu. Itu banyak yang suka Jisamsu. Sehingga. Saya juga pernah beli. Seperti itu. Nah. Ya. Tapi, ketika sudah merokok itu. Ya sudah. Nggak. Nggak ngapa-ngapain. Sudah selesai. Apa bedanya dengan yang lain? Jadi, paling Jisamsu. Sedotannya berat. Dan anehnya. Kalau teman-teman. Jisamsu. Itu dibijit-bijit dulu. Biar sedotannya ringan. Masalahnya ketika mereka beli mild. Itu diketuk-ketuk dulu. Bungkus rokoknya. Jadi, diketuk-ketuk. Biar sedotannya berat. Aneh kan? Ketika beli sama Jisamsu. Dibuat ringan. Ketika beli mild. Dibuat berat. Itu aneh sekali. Kemudian ketika ada cerutu. Mereka rebutan. Tapi. Sebenarnya nggak begitu suka. Tapi saya suka cerutu. Enak menurut saya. Enak. Tembakaunya. Favorit saya. Jadi rokok klovet ini. Ini dari kulitnya jagung. Kulit membungkus jagung. Jadi klovet. Sehingga memang bentuknya seperti di tali-tali ini. Dan manis. Jadi kertasnya sendiri sudah manis. Sepertinya saya tidak ahli membaui rokok. Tapi ini sepertinya ada jangkai-nya. Dan tentu saja tidak ada filternya. Jadi filternya filter alami. Jadi bentuknya juga seperti ini. Bisa picil-kecil. Seperti ting-way. Ting-way saya juga pernah. Dan itu saya juga cerita kegunaan kertas rokok itu. Seperti apa. Kertas rokoknya sendiri. Karena kalau kita merokok menggunakan tembaku yang kita gulung dengan kertas HVS. Baunya yang kita hirup itu enggak enak sekali. Jadi kalau pakai kertas linting rokok itu manis. Dan sebenarnya didesain untuk dibakar. Dan asapnya itu justru memper... Menambah aroma khasnya. Ya, kertas HVS juga khas juga. Tapi kalau dibuat merokok aneh. Saya dulu kepikiran. Kenapa enggak pakai HVS saja? Kan tembakonya bisa banyak itu. Mabuk. Seperti itu. Nah. Jadi segala merek dipakai. Segala gaya yang saya pakai. Dan saya ke sisi ekstrim. Merokok tiap malam. Satu pack pasti habis. Entah isinya berapa. Isi 12. Isi 20. Atau yang isinya cuma 6. Itu semalam pasti habis. Semalam. Hingga suatu saat. Saya beli... Oh. Di situ saya juga. Sampai ke level. Karena ketika siang. Merokok ketauan. Ordu. Enggak enak. Nah itu. Siang enggak merokok. Tapi. Rokoknya saya. Buka. Tembakonya saya makan. Saking kepingin ada asupan nikotin. Sepertinya. Yang saya analisis itu. Agar masuk ke tubuh saya. Jadi aliran darah saya itu. Membutuhkan nikotin saat itu. Sehingga kalau enggak ada nikotin. Ya. Entah gimana rasanya. Sehingga. Oke. Saya makan aja tembak gula. Sehingga tetap ada asupan nikotin. Secara rutin. Jadi. Kader nikotin di dalam asada saya. Jadi. Normal. Normal dalam artian. Stabil. Stabil tinggi. Saya parah sekali saat itu. Nah. Saya berhentinya itu ketika. Suatu saat saya beli palmal. Langsung. Sepertinya dua. Palmal zaman dulu itu. Ada yang rasa nanas. Mentol. Terus sudah saya cepat semua. Dan rasanya menurut saya. Khas sekali. Saya suka. Tidak ada jangkainya sepertinya. Tapi saya suka. Dan itu. Di hidung. Habis. Lagi. Dua. Sambil tidur. Malam itu bangun. Rokok yang di hidung. Sudah. Entah kemana. Sudah mati. Saya lihat bintang itu. Saya dulu hafal. Konstelasi bintang. Menghafalkan itu. Saat itu. Saya disambil menurut kol. Sambil lihat bintang. Sambil lihat peta bintang. Di situ. Ada sebuah bintang. Yang seharusnya cuma satu. Itu jadi dua. Konstelasinya kok double. Ternyata mata saya yang erok. Saya yang mabuk. Berat. Ketika saya bangkit. Itu amruk lagi. Dan langsung kok ingin muntah. Tapi. Yang dimuntahkan tidak ada. Jadi. Muntahnya itu. Baunya sudah bau tembakau. Bukan tembakau. Tapi nikotin. Sehingga saya harus. Harus bisa muntah. Karena enggak pasti. Mungkin mati ya. Jadi. Saya harus muntahkan si nikotin ini. Sehingga saya minum. Air. Sebanyak-banyaknya. Sampai habis. Tekonya. Masih kurang juga. Jadi minum. Agar bisa pipis. Dan bisa mutah. Mutah dari perut. Bayangkan. Rokok itu kan lewat paru-paru. Di perut saya. Ketika mutah. Itu baunya nikotin. Artinya. Sudah beredar ke seluruh tubuh. Dan itu. Itu perkiraan saya. Saya bukan dokter. Tapi menurut saya. Iya-iya. Karena di perut. Sudah bau nikotin. Artinya sudah beredar. Dari paru-paru. Sudah. Ke pembuluh darah. Lewat pembuluh darah. Ke lambung. Sehingga saya. Air disitu kok habis. Akhirnya saya. Pakai air kamar mandi. Saya minum. Sebanyak-banyak. Sampai muntah lagi. Muntahnya itu bau tembakau nikotin. Sehingga selesai. Sampai istilahnya. Saya menguras perut. Dari mulut. Masukkan keluar lagi. Masukkan keluar lagi. Sampai. Merasa. Agak. Baik. Agak endeng. Jadi. Tengah malam. Itu. Satu jam. Dua jam. Itu. Proses seperti itu. Besoknya. Saya sudah. Tidak mau lagi. Kejadian seperti itu. Sehingga saya berhenti merokok. Dari saat itu. Nah. Apa yang terjadi ketika. Berhenti merokok. Pertama. Karena biasanya. Terbiasa ada. Asupan. Uap. Panas. Asap panas. Ke paru-paru. Ketika tidak ada. Itu. Seperti ada kerinduan. Jadi. Dada. Tapi saya. Bukan dada. Tapi sepertinya. Kayaknya paru-paru. Itu rasanya panas. Nah. Itu saya jadi bertanya-tanya lagi. Mereka itu. Rasanya merokok. Adalah udarnya dingin. Biar hangat. Nah. Ini saya tidak merokok. Kok dada saya malah hangat. Badan saya hangat. Mungkin itu demam. Apa. Ketagihan. Sakau. Tapi. Menurut saya. Itu saya menikmati sekali. Jadi. Saya tidak baru merokok. Saya sudah hangat. Baru-baru hangat. Karena. Itu terjadi. Hangat. Mendekati panas. Jadi. Itu. Terjadi berminggu-minggu. Mungkin satu bulan. Dua bulan. Tapi itu. Saya hitungannya berminggu-minggu. Lama sekali. Dan saya menikmati tiap. Tiap proses itu. Jadi. Baru-baru saya panas. Terus. Semakin lama berkurang. Dan. Anehnya. Ketika itu sudah. Mungkin paru-paru saya bersih. Tapi mungkin. Tidak bisa bersih lagi. Katanya. Kalau sudah merokok. Tidak bisa bersih lagi. Baru-barunya. Nah. Setelah. Itu. Setelah panas dari dada itu hilang. Jadi. Dada saya sudah gak panas lagi. Baru-baru saya sudah gak panas lagi. Beberapa minggu kemudian. Itu. Ketika ada orang. Ngerokok. Saya itu batuk. Dan saya sensitif sekali. Jadi. Dulu. Saya hafal baunya rokok. Karena tangan saya pegang rokok. Terus. Hidung saya. Saya masuk ke. Batang rokok. Jadi. Saya sensitif sekali. Terhadap. Kehadiran. Bau tembakok yang dipakar. Sehingga. Dan nikotinnya. Nikotin tar dan sebagainya. Yang sudah ada di rokok itu pokoknya. Jadi. Ketika ada teman saya. Pinjam gitar. Kemudian. Dia kembalikan. Saya tahu bahwa. Dia habis ngerokok. Sampai ngerokok. Karena. Bau senar saya. Seperti. Bau. Baunya rokok. Baunya tangan. Yang habis dibuat ngerokok. Yang dibuat ngerokok. Seperti itu. Saya juga. Jadi. Sensitive sekali. Jadi. Ada orang. Jalan. Ngerokok. Sudah berapa jauh. Saya lewat. Di tempat yang tadi. Dia lewati. Saya tahu bahwa. Orang yang tadi lewat itu ngerokok. Itu bukan sakti. Mungkin pengalaman saja ya. Lebih sensitif. Baru-baru lebih sensitif. Hidung juga. Lebih sensitif. Karena dulu. Gak sensitif. Kenapa? Karena tiap hari dikasih asap. Sehingga. Mungkin lapisan hidung saya. Saat itu. Sudah penuh dengan. Bukan jaringan kulit lagi. Tapi. Sudah ya. Lapisannya asap ngerokok itu. Dan. Lampet laun. Hilang. Semoga. Sehingga. Sudah bisa versi lagi. Semoga. Itu pengalaman saya. Apakah saya masih merokok? Tidak sebenarnya. Dan ketika merokok pun. Itu juga pura-pura. Gak pernah beneran merokok lagi sekarang. Vap. Vaping. Saya pernah mencoba beli. Dan. Karena saya sudah. Tidak ketagihan nikotin. Dan tidak. Pengen merokok lagi. Saya hanya penasaran. Ya tidak bisa menikmati. Sehingga. Vap itu. Saya nyalakan. Saya. Tiup. Karena saya suka baunya. Kayak rasa pisang. Rasa roti. Rasa donat. Seperti itu. Sudah. Bagaimana dengan nikotinnya? Ya. Itu sepertinya yang. Kadang masih ada efeknya ke saya. Jadi ketika. Ada sebuah pertemuan. Rapat. Dan semuanya boleh merokok disitu. Saya tidak merokok dan membawai asapnya. Itu ketika pulang saya. Menjadi tidak ngantuk. Kenapa? Karena sepertinya ada nikotin yang masuk ke tubuh saya. Sehingga rokok. Itu seperti kopi bagi saya. Kok jadi gitu kesimpulannya? Ya sudah pokoknya seperti itu. Jadi begitulah. Kenapa. Seperti kopi. Dalam hari ini. Seperti kopi bagi banyak orang. Orang kalau minum kopi. Jadinya tidak bisa tidur. Saya kalau habis minum kopi. Malah ngantuk. Rokok. Bagi saya. Itu seperti kopi. Kalau orang banyak yang jadi. Kalau saya membawai. Kena nikotin ke tubuh saya. Saya jadi tidak bisa tidur. Jangan terjadi. Apakah jadi produktif? Itu mata lain. Belum terbukti ke saya. Baik. Demikian. Cerita saya tentang. Sejarah saya pernah merokok.